Kita akan membahas sebuah serial yang menjadi trending di Netflix. Di dalam beberapa waktu ini, judulnya adalah Squid Games. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya beberapa teman Kongko BB69. Yang pertama itu ada duo broskas, yakni Mas Reza dan Mas Bram. Apa kabar nih? Halo, Mas Tiawan. Alhamdulillah kabarnya baik, terima kasih sudah diundang. Wah, senang nih. Mas Bram juga sehat ya, Mas Bram ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Tiawan sudah diundang lagi nih minggu ini. Keren. Mantap, mantap. Nah, yang kedua ada Mas Aska dari channel Aska Goldie. Apa kabar nih, Mas Aska? Halo, Mas Tiawan. Halo semuanya. Wah, cute banget tuh ada Doraemon tuh di peluk-peluk tuh. Gak apa-apa. Kok gak pede gitu? Nah, yang ketiga ada Mas Dian dari channel WV Corner. Apa kabar nih, Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Mas. Puji Tuhan sehat nih. Senang nih kita cowok-cowok nih. Ngobrolin serial Drakor. Biasanya Drakor kan ada cewek nih. Kalau ini Drakornya kok cowok-cowok semua nih. Karena beda. Ini soal permainan anak-anak. Karena biasanya kan kalau cowok-cowok itu kan never grow up ya. Selalu ada will be boys. Boys will be boys forever. Boys always boys. Boys always boys. Nah, gimana nih kesan kalian nih sewaktu menonton serial Squid Game ini? Ayo, mau mulai dari siapa? Mas Aska dulu? Painnya dulu nih, Mas. Ngikut-ngikut. Oh, ngikut tuh. Ayo Mas Aska, gimana perasaannya nih? Atau kesan pas nonton? Soalnya kan ini paling baru nih, kayaknya paling fresh nih Mas Aska nih. Betul. Karena termasuk fans, pertama fans drama Korea juga. Kedua suka yang, jenrenya banyak game gini, banyak permainan seru gitu kan. Dan apalagi kalau film Korea yang selalu membahas tentang apa ya, kapitalisme, tentang kesenjangan sosial, poor versus rich, itu selalu menarik. Dan bisnisnya kemasannya game, jadi semakin banyak ceruk yang bisa diraih. Oh, suka game, suka yang gini, buduh-buduhan juga. Liatannya seru juga gitu. Kita balik dengan produksi yang estetik itu, jadi menarik. Itu dulu deh. Nah, Mas Dian ada tambahan? Kalau saya sebetulnya kan memang tidak terlalu mengikuti Korean drama ya. Saya cukup jarang gitu untuk mengikuti Korean drama itu sebenarnya hitungan jari gitu. Jadi sebetulnya Squid Game ini luput dari perhatian saya awal ya. Tapi kok yang bikin saya cukup kaget gitu, dan pada akhirnya tertarik untuk nonton nih, dalam waktu beberapa hari aja langsung hype-nya besar banget gitu. Langsung viral lah gitu. Bisa dibilang kan, nggak cuma dari teman-teman kreator aja yang ngebahas, tapi saya melihat di sekitaran circle, orang-orang yang saya kenal, di sosmed rame banget ngomongin Squid Game ini. Sampai akhirnya saya penasaran untuk nonton, karena begitu ngeliat, apa namanya, kayak still foto-fotonya itu, saya melihat, wah kayaknya menarik nih, game tentang survival yang mempertaruhkan nyawa gitu. Sedikit mengingatkan saya akan, bukan sedikit, tapi mengingatkan saya akan Alice in Borderland gitu. Tapi ini kan versi Korea, dengan visualnya penuh warna-warni, dan itu yang membuat saya pada akhirnya coba nonton, dan langsung jatuh hati lah di episode awal itu, di mana di-setup ceritanya dengan baik banget karena mengambil pendekatan yang realistis gitu. Kenapa orang-orang ini bisa terlibat ikut dalam game itu, punya alasan yang kuat gitu, dan bahkan hal itu bisa terjadi juga gitu, di realita kita, orang-orang yang terdesak membutuhkan uang itu banyak, dan hal inilah yang mendasari games ini ada dan tercipta, dan gamesnya itu sendiri berjalan dengan sangat menarik dan menghibur kita ya, sebagai penonton gitu, dengan apa namanya ya, dengan permainan anak-anak, tapi sangat-sangat menyeramkan gitu, ending-endingnya, dan menjadi satu buah series yang sangat menarik untuk disaksikan dengan total sembilan episode yang saya rasa orang-orang menyelesaikan menyelesaikan series ini dengan waktunya cukup cepat sih, rata-rata saya lihat pada maraton sehari-dua hari udah kelar, jadi ini salah satu series yang menarik banget untuk dibahas lah, dari saya itu dulu deh. Setahu saya Mas Dian ini jarang nonton Dracor nih, tapi kayaknya melihat mungkin ada apa, di Netflix ada tulisan tuh, wow top 10 nih, tapi gak se-zongkya kayak case, gak kayak case. Jadi mau lagi, tapi top 10 itu tidak membuat saya langsung menarik, perhatian sih, mungkin cuma sekedar tahu, tapi pada akhirnya karena viral di mana-mana, dijadiin meme, kayak di dagelan dan lain-lain itu yang bikin, wah ini, jadi series fenomenal Netflix lagi nih, mungkin setelah dulu ada Queen's Gambit dengan caturnya atau Money Heist juga, waktu itu sempat viral, mungkin tahun ini boom-nya series Netflix baru di, ini, apa namanya, Squid Game ini. Oke, oke. Nah, kalau dari Mas Graham, gimana Mas Graham? Cukup gak menebak sih, awalnya akan begitu ya, kalau kita lihat, awal tuh kan dibuka dengan Jihoon yang, yang apa, pemabok, terus dia ternyata, tukang judi, janji sama anak yang gak ditepatin, saya belum menemukan ini ya, saya belum menemukan ketertarikan sebetulnya melihat itu, tapi begitu dia dapet, apa namanya, dia main, itu loh, yang kartu di ini, kartu di balik, di stasiun, takti ya namanya, sorry. Takti, takji. Oh, takji itu, nah itu baru-baru, wah ini kayaknya menarik, apalagi yang ini kan, yang menawarkan adalah yang main di tren tubusan kan. Oh, bener. Nah, saya sebenarnya gak terlalu ngikutin rakor gitu loh. Film Korea terakhir yang saya tonton, Asin dan Kingdom, kayaknya Kingdom juga series kan. Jadi, jadi sebenarnya, banyak apa ya, banyak faktor yang, yang membuat saya bertahan, bertahan, tapi pelan-pelan gitu loh. Jadi di awal nonton itu, tidak, tidak, tidak berekspektasi akan nonton sampai selesai. Ternyata nonton sampai selesai, dan ya, ini keren banget sih, semua orang nonton, dan semua ngomongin. Cuman, endingnya yang kurang, kita aja dulu. Oke, nanti kita ngomongin, ngomongin di belakang nih ya, mengenai endingnya itu ya, kekurangannya ya. Siap. Oke, oke, oke. Nah, Mas Reza, gimana Mas Reza? Oke, kalau saya sih, sebenarnya emang udah tertarik dari awal, ketika, masih coming soon gitu ya, ngeliat-ngeliat trailernya tuh, udah seru banget gitu. Bener, tadi Mas Dian bilang ini, mengingatkan kita dengan Alice in Borderland, yang dibuat dari, manga Jepang ya. Ini bener ceritanya menarik di awal, karena, salah satu yang bikin, kita akan nonton sampai selesai, adalah episode pertama biasanya. Gitu ya, ketika ini, gak mulai, mulai, agak-agak bosen atau gimana, biasa gak akan dilanjutin. Nah, salah satu yang, poin menarik menurut saya, di episode pertama adalah, ketika mereka main, setelah itu voting, dan bisa keluar gitu. Karena biasanya, betul, betul. Biasanya model begini, gak akan bisa keluar nih gitu. Akhirnya, 50-50, terus si pemain 001, memilih untuk, oke kita keluar deh gitu. Itu yang bikin seru sih. Akhirnya menceritakan bagaimana di luar, dan juga persiapan mereka, untuk balik lagi ke dalam gitu. Sejauh ini, kita bahas sampai situ dulu deh Mas. Itu saya setuju tuh. Pasti semua orang tuh, akan berpikir nih, semuanya pasti ijo, selisih satu ijo yang menang. Gak tau ini merah yang menang ya. Dan di episode dua itu, diceritakan bahwa, betapa sengsara mereka, di dunia nyata itu, gak punya kesempatan lagi, untuk, membalikkan hutang mereka tuh. Membayar hutang mereka. Karena mereka kan berbagai macam tuh. Baik itu, kebutuhan uang lah. Kita ngomong kayak, Mas Aska bilang itu, kapitalisme segala macam itu. Sebenarnya ini kan bicara tentang, kebutuhan uang. Baik itu karena mereka, main judi, hutang, baik itu perlu untuk mendatangkan, apa, mencari orang tuanya. Baik itu karena, tersandung kasus korupsi, segala macam sih. Ini sih yang menarik. Nah, pertanyaan saya ini, kalau kayak gini nih, sebenarnya ini kalau kalian nih, kayak Mas Aska, Mas Dia, Mas Bram, Mas Reza nih, terlilit hutang yang sangat-sangat besar, yang hampir mustahil tuh, ibaratnya kayak di episode dua kan, udah mereka keluar juga, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain nih. Kalian akan ikut permainan ini, apa enggak nih Mas Reza? Oh, kayak aja sih ikut ya Mas ya. Karena, ibaratnya serba salah nih, kita lanjutin hidup juga, seperti hidup di neraka gitu ya. Ini permasalahan, gak akan ada selesai gitu, jadi lebih baik yaudah, pertaruhkan aja nyawanya, siapa tahu kita bisa menang gitu. Atau paling enggak ketika kita kalah, mati dan ada yang nyerah, toh luarga kita dapat duit juga, dari jatah. Bener, dari jatah itu yang dibagi-bagi, kalau mereka semua nyerah gitu. Jadi setidaknya itu ada secerita harapan ya, kalau Mas Bram ikut, kayak ikut sama Mas Reza nih, sebagai duo maut nih. Aduh, kalau itu sendiri-sendiri aja, kayaknya ya. Mas, sebetulnya saya tidak ingin memposisikan di situ ya, karena kayaknya berat banget, harus ninggalin rumah seminggu, terus bertarung, dan pertarungannya kan gak cuman di permainan gitu loh. Kita semua ketika tidur pun, itu bisa saling membunuh, ya kan, di tengah-tengah cerita. Jadi saya kayaknya, saya gak ikut deh mas, saya mending kayaknya, semoga tidak pernah berhutang, amin. Jadi tidak terlilit. Jadi jangan ada hutang-hutang lain ya, Mas Asga ya, kapitalisme ya. Sudah dong. Kalau Mas Asga gimana Mas Asga? Ikut atau pas? Kayak Mas Brown. Kalau dikasih pilihan, misalkan ada uang nih di atas, di atap ada cadangan babi, sebanyak itu, dan itu pilihannya daripada hidup di dunia, yang dikejar sama tentenir, atau dan kawan-kawan, kayaknya bakalan, udah kita have fun, perkarukan hidup dan mati, demi uang itu. Tapi, di luar dari, kita berpikir, ini sifat manusia yang serakah tuh, emang natural banget, udah ditunjukin di sini gitu. Akhirnya, yaudah lah, kita semua serakah, kita semua mikirin diri sendiri, yang penting kaya mampus, gak ngerti orang itu, tangga sebelah kelaparan, terus paham lah, yang penting kita kaya gitu. Ya itu yang diampilkan, tadinya, kalau aku dikasih pilihan juga bakalan, udah gak aku ambil gitu. Gak mau tahu konsekuensinya gimana, nah, kaya, pokoknya kaya gitu. Oke, oke, mantap. Nah, ini Mas Dian kan, seperti yang digambarkan Mas Aska, ataupun di episode itu kan, awalnya tuh, wah pokoknya kita mau keluar, tiba-tiba turun tuh bola, segede-gede gaban, terus abis itu uangnya turun tuh. Nah, Mas Dian bakalan keluar, apa tetap ikut? Kayaknya keluar aja deh, karena kalau hitung-hitungan probabilitas, persentase kemenangan kita dapet tuh, kecil banget, Mas. Satu banding, 499. Iya, di luar sana tuh, peluang lebih banyak gitu, entah ikut temen kayak bikin bisnis, atau apa ibaratnya kan gitu ya, kalau di real life ya. Tapi kan ini karena kebutuhan cerita ya, dengan situasi terdesak itu, mau gak mau gitu. Karena kita ngeliat berbagai macam karakter disini kan, kayak emang rata-rata udah gak punya siapa-siapa lagi untuk diutangin, dan bahkan mereka udah dikejar-kejar di kolektor, sampai ada perjanjian penyerahan organ tubuh, itu kan sudah situasi yang sama-sama mengancam nyawa, di kiri kanan. Jadi ibaratnya sama-sama serba-salah, kembali ke orangnya aja gitu. Dan itu yang terlihat juga di cerita ini kan, gak semuanya kembali ternyata kan, dari episode kedua masih ada beberapa yang milih bertahan di dunia luar. Jadi kalau saya sih masih lebih milih, survive, coba survive di dunia luar, ketimbang di games itu yang ibarat kata, peluang menangnya sangat-sangat kecil banget. Oke, jadi nanti Mas Dian, tolong hubungi Mas Bram tuh mungkin bisa collab apa gitu, bikin usaha apa ya di luar. Bisa, bisa, bisa. Dan kita bikin usaha motivasi aja, Mas. Usaha motivasi. Motivasi untuk ikut Squid Game. Enggak dong, enggak dong. Benar rejeki gitu mungkin ya. Oke, oke. Menarik, menarik. Kalau saya pribadi, mungkin saya akan ikut kayak Mas Aska atau Mas Reza, karena digambarkan di episode kedua itu benar-benar udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Di dunia luar itu udah terlibat hutang, segala macam. Memang ini mungkin menggambarkan dalam itu kejamnya dunia kalau memang udah segitu. Dan permasalahan ini mungkin dikejar deadline nih. Sedangkan itu kan mungkin kan gamenya cuma 6 hari ya. Kan karena ada 6 game doang ya. Jadi istilahnya kurang lebih 1 minggu, yaudahlah daripada seumur hidup mencari. Kalau itu mungkin dari saya sih. Karena mungkin udah habis-habisan seperti itu. Iya, oke. Nah, episode yang paling memorabel yang mana Mas Dian? Maaf, maaf. Episode paling memorabel episode 6. Itu no debate lah menurut saya. Yang permainan kelereng itu benar-benar. Itu adalah sebuah permainan yang sangat sederhana, tapi bikin menyayat hati banyak orang. Bikin banyak orang bercucuran air mata penuh emosional di episode ini. Jadi menurut saya episode yang paling memorabel di episode 6 ini karena semuanya nyaris perfect gitu. Kata saya sih persaingan-persaingannya ada yang persaingan antara si Preman dengan anak buahnya yang pada akhirnya cukup dramatis si Preman membalikan keadaan. Terus juga si kakek dengan si Gi-hun yang sempat ditipu dulu si kakeknya. Tapi si kakeknya ternyata pura-pura. Terus juga ada si si siapa tuh Sang Wu ya. Sang Wu itu sama si Ali. Nah itu juga yang bikin orang cukup banyak menangis dan bikin emosi banget dengan apa yang dilakukan oleh Sang Wu kepada Ali. Sama satu lagi sih yang paling menyentuh hati saya sih. Yang si perempuan ini si Sae Byok ya sama si perempuan yang kecil itu. Itu benar-benar paling menguras emosi saya sih kata saya. Karena ketika si itu perempuannya ini kecil ini. Sorry namanya saya nggak apal ya. Ji-yung ya. Itu dia mengalah karena dia melihat adanya alasan kuat dari si Sae Byok ini. Di luar sana masih ada keluarga yang menantikan dia. Dan pada akhirnya dia mengalah begitu aja. Sesuai dengan janji dia. Dia bilang gue akan bikin apapun gue lakukan asal lu menang gitu. Dan itu bener-bener ditepatin janjinya. Dan tidak ada persaingan antara mereka gitu. Dari awalnya kayak acu nggak acu sampai saling mengerti. Sampai ya itu sih bener-bener perfect banget sih kata saya episode yang ke-6 ini. Dari segala pengemasan ceritanya. Saya setuju sih. Dalam arti tadi kan Mas Bram bilang awalnya itu agak lambat. Memang ini yang membedakan antara Alice and the Borderlands itu kan versi Jepang. Dalam arti kita bilang drama Jepang dengan istilahnya K-drama itu biasanya itu memang Korean drama itu lebih istilahnya lebih sabar untuk membangun karakter ya. Atau supaya kita ini jatuh cinta kepada para tokoh yang ada. Yang mungkin bagi beberapa orang ini agak membosankan. Tapi ini ternyata ini di ujungnya itu pasti ada sesuatu yang ingin diaduk-aduk jeroan kita nih istilahnya. Hati kita dipakaiin segala macem. Nah episode 6. Nah ada yang lain nggak? Yang lain ada setuju semua dengan episode 6 nih? Karena saya pikir juga emang yang paling memorable episode 6 sih. Mas Aska setuju kayak musyawara. Ya kalau dari episode 1 tuh yang paling mengikat para penontonnya ya. Season pertama kan krusial loh. Kalau udah membosankan kita nggak mau lanjut nih gitu. Masuk kayak Money Haste pun season pertama itu nggak pengen ngelanjutin tuh. Bahkan sampai sekarang masih belum ngelanjutin kan. Tapi kalau di sini, oh itu cuma 9 episode. Episode pertama udah langsung shocking. Game dia tuh udah deadly banget gitu. Udah ada yang mati, udah mulai liar. Nah setelah itu terasa, nah ini kelihatannya udah paling menarik. Meskipun di episode kedua dia menurun demi untuk karakter developmentnya. Facingnya melambat, mulai nggak ada game-game dulu kan. Jadi kita lihat, aduh kata game lagi ternyata. Dia masih keluar dulu, outfit dulu, kenalin karakter-karakternya dulu. Dan itu facingnya oke, menarik. Ya kalau paling menarik episode-nya ya episode 6 termasuk yang emosional ya. Yang lain, karena di situ ada retrial-nya, ada friendship-nya, ada semacam apa ya, penkorbanan. Dari 5 episode yang udah di-planting sama si pembuat game-nya, pembuat ceritanya, kita udah mulai sayang ini sama karakter gitu. Terutama Ali, gitu kan kita udah mulai sayang ini. Tapi ya ini nomornya survival game, mau nggak mau harus ada yang mati gitu. Cuman ya kita nggak siap aja kan, siapa yang akan mati, siapa yang akan bertahan. Mau nggak mau pasti harus pamitan. Tapi caranya mereka menghilangkan karakter itu, itu yang rasanya cukup menyayap gitu. Dan ala-ala pedrama lah, yang pasti bikin nangis lah, atau bikin emosional. Kalau personal sih, bukannya nangis, tapi kayak miris aja gitu. Ini lebih uang nih, persahabatannya hilang gitu. Dan kalau mau yang paling serem, atau paling nggak enak, itu ya saya biok mati sih. Sudah tuh, ah, capek banget. Nerasanya kayak, aduh, kita udah makin sayang banget. Ternyata dibunuhnya sama temen mainnya kita semasa kecil gitu kan. Si Sangwu sama si Gihon ini kan udah sohid banget. Ibaratnya Mas Reza sama Mas Diom ini, kalau ketemu di final, kita kan buduh-buduhan juga nih gitu. Begitu main di suit jam-nya gitu nih. Kayaknya, kayaknya. Iya, kayaknya. Tapi Mas Bram kan nggak mau ikut. Untuknya nggak mau ikut ya. Kalau misalkan ikut, wah udah. Kayaknya bakalan ketemu di final deh. Main gubak sodor mungkin yang fresh Indonesia-nya ya. Bener-bener. Yang episode 6 itu bener-bener ubuk-ubuk deh. Mas Bram, setuju Mas Bram? Nggak, kalau saya 9 Mas, episode terakhir. Jadi menurut saya, apa ya, menurut saya setahun setelah gamenya sih, yang menurut saya itu bukan kemudian ternyata aktor intelektual adalah si bapak tua atau si kakek 001 itu bukan. Tapi yang saya tunggu adalah sebetulnya gimana kemudian Jihun itu juga bisa menyelesaikan misalkan masalahnya Sawun, si temennya. Atau si siapa? Saibok yang dari Korea Utara? Si cewek itu. Ya, Saibok. Yang punya adik di, apa namanya? Panti Asuhan. Di Panti Asuhan. Jadi saya pengen tahu sebenarnya ketika mereka berdua hilang, itu kan pasti tidak ada kabar duka ke keluarga masing-masing. Nah, saya sebenarnya berharap gimana sih akhirnya Jihun ini misalkan menyelesaikan itu. Tapi kan ternyata dia butuh setahun yang akhirnya dia baru menemui si adiknya Saibok, terus kemudian dia ketemu ibunya Sawun yang akhirnya disatukan gitu loh. Dan dengan koper yang segebok uang. Jadi buat saya, itu hal yang cukup nempel sih di saya. Membayangkan kita punya keluarga, apalagi kalau ibunya si Sawun itu kan, ibu-ibunya itu kan cukup bangga gitu ya. Dia lulusan dari... Amerika. Sorry, bukan bukan. UNS apa? Yang universitas terkenal di Seoul lah. Seperti itu kan. Dan itu menjadi kebanggaan di daerahnya. Jadi saya pikir itu hal yang cukup berat ya buat bayangan saya. Ketika kita lihat misalkan itu terjadi di real life, terjadi di kita, bagaimana kemudian kita dapat uang, tapi satu sisi ada orang-orang yang mungkin juga membutuhkan. Artinya kan banyak mimpi yang terkubur juga. Mimpi Sawun yang membayar hutang, akhirnya terkubur, menolong ibunya juga terkubur. Terus kemudian saibok yang harusnya bisa membawa ibunya dari Korea Utara juga terkubur. Jadi itu sih sebenarnya saya tunggu di ending. Tapi kayaknya memang kurang dari ekspektasi. Jadi itu cukup saya ingat episode itu, Mas. Terus juga utangnya juga nggak tahu ya, dibayar apa nggak tuh ya, sempat si Gihun ya, yang pas waktu awal-awal kan dikejarin sama utang gede tuh. Tapi pas ending kan, dia kan nggak menggunakan uang itu, berarti kan utangnya masih terdiri di hutang ya. Iya. Apa ginjalnya udah diambil, kita juga nggak tahu kan. Tapi benar sih, nyesek juga sih itu pas pulang-pulang, ibunya udah meninggal gitu. Kayaknya, aduh, meninggal sendiri lagi dalam arti. Nah, Mas Resa gimana, Mas Resa? Episode favorit? Aku sih setuju sama Mas Dian, sama Mas Aska gitu. Episode 6 ini memang benar-benar bikin campur aduk. Nah, kalau kita bandingin, mungkin di The Hunger Games, itu kan ada salah satu scene juga ketika memang Katniss Everdeen ini menyelamatkan anak kecil yang akhirnya mati gitu di sana kan. Itu kan salah satu, apa ya, perpisahan karakter yang benar tadi Mas Aska Bila, kita udah sayang dengan karakter si anak kecil ini yang terpaksa harus bermain di sana dan akhirnya juga karena Hunger Games ya semua juga harus mati. Begitu juga dengan karakter-karakter di sini, termasuk yang paling sedia itu dua karakter si Ali dan juga cewek yang temenannya itu yang dia harus berkorban. Begitu sih, aku sih setuju episode 6 ini yang paling campur aduk lah. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri ini ada karakter yang paling disuka nggak? Nah, diantara semua karakter, baik itu yang hidup maupun yang tewas. Oke, sejujurnya saya paling suka sama si Preman. Kenapa ya, kenapa? Kenapa, kenapa? Karena menarik aja karakternya dia di situ. Digambarkan orang yang galak, yang berani apa segala macam, eh ternyata dia korupsi, terlirat hutang gitu ya. Dan di sana juga dia harus berjuang. Sampai akhirnya ketika permainan jebatan kaca, dia nggak mau maju gitu. Lalu dari awal udah berani gitu, karakternya tegas, eh tapi akhirnya endingnya dia nggak mau mengalah demi yang lain gitu. Jadi karakternya kuat aja gitu. Batunya, ibaratnya dia kan batu nih orangnya. Batunya tuh kuat sampai akhirnya dia mati gitu. Menarik sih, menurut saya itu dibandingin sama yang lain. Tapi sayang matinya gitu aja ya. Itu sih sih, masih agak kurang nerima sih. Bener sih. Bener. Berharap sebenarnya dia sampai ke permainan terakhir gitu ya. Tapi yaudahlah, emang lebih seru di antara dua sahabat itu kalau mereka di ending sih sebenarnya. Oh iya, iya. Ya setidaknya itu seperempat final lah pastinya pas di meja makan itu tuh. Mas Pesiga itu yang bertiga itu yang meja makan itu preman sama dua orang itu tuh ya. Bener bener. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Ada karakter yang paling disuka nggak? Bapak tua sih kalau saya. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Tapi kita kesampingkan dulu bahwa dia adalah mastermind ya. Tapi buat saya, dia adalah apa ya, sosok yang nggak tahu lagi di luar mau ngapain, dia punya tumor di kepalanya, di otaknya. Jadi yaudah, gue ikut aja kayak nothing to lose kalau menang gue dapet, kalau nggak, yaudah gitu loh. Jadi menurut saya, apakah kita nanti ketika umur segitu sudah berpikir pasrah aja ya, akan sama misalkan. Jadi menurut saya itu menarik bagaimana seorang dia yang kemudian apa ya, saya bilang kayak apa sih, istilahnya pupuk bawang kali ya, kan hampir tidak terpilih juga di games yang sebelum kelereng itu ketika berpasangan kan. Jadi rasanya dia satu-satunya orang yang tidak punya ambisi di situ untuk apa ya, semua kan beraliansi, ngitung musuhnya seperti apa, tapi cuma dia yang kayaknya tenang, santai, lupa, walaupun endingnya itu adalah pura-pura gitu loh. Tapi dia cukup memberikan banyak value, apalagi ditarik tambang gitu loh. Itu kan kunciannya adalah dia sebenarnya, bagaimana kemudian orang tua yang ternyata pengalamannya, pengalaman bermainnya udah banyak gitu loh, yang akhirnya menolong semuanya. Jadi menurut saya itu sih yang walaupun gongnya adalah ternyata dia mastermind, ternyata dia VIP dari Korea, wah gila sih. Tapi saya setuju sih mas, sebenarnya itu orang yang paling berbahaya adalah orang yang noting tulus. Ya udah, dalam arti apapun gue mati di sini ataupun gue hidup di sini, gue pasti sebentar lagi mati. Dan itu kan noting tulus kan, dalam arti kan. Nah itu emang sebenarnya itu kalau misalkan kalau dari segi karakter itu mungkin itu yang patut ditakuti sih orang yang seperti itu tuh. Bisa jadi kuda hitam kali ya yang orang-orang kayak gitu. Betul. Nah Mas Aska gimana Mas Aska? Karakter siapa nih? Boleh gak sih? Mungkin ya itu loh, 001, OL6. Oke. tapi kalau udah dipilih ya mungkin lebih ke Sebiok aja deh yang si wanita gitu. Dia kayak yang Daryl Kuda Hitam yang Bapak Tua 001 ini udah sangat tidak diperhitungkan banget. Tapi kalau si sewek, si Sebiok ini dia punya agenda sendiri sebenarnya ikut game gitu. Dia paling kreatif untuk masuk ke arena lagi aja dia nyimpan sejarah terus pura-pura tidur dia udah prepare semuanya jadi pengen membongkar sahasia. Jadi dia yang paling kurius jadi bukan mata-matanya cari uang tapi kemampuan tiktok atletiknya dia juga bisa kepake juga. Jadi unsur-unsur apa ya mau woman empowering juga lumayan kan. oke lah sebagai si Sebiok ini untuk intuh ke karakternya yang gak lemah yang tetap fearful dan lumayan mengataukan segala karakter lakinya yang juga gitu. Begitulah. Dan bagusnya itu gak dikasih bumbu-bumbu cinta ya dalam arti yang seperti biasanya ya gak ada waktu untuk jatuh cinta. Mungkin si preman aja sih ini si preman itu mungkin ada dikit cooling down kan daripada kita bersih-bersih tegang terus ya series ini kayaknya meskipun dia ogor meskipun dia penuh kematian tapi art desainnya kan juga colorful musiknya musik klasik yang bikin kita terrelaks untuk nonton gitu. Dan di tengah-tengah pun di samping kita penuh ketegangan ada sedikit sex scene sedikit lah tapi itu yang lumayan membuat kita cooling down dulu aduh santai dulu lah soalnya kalau Mas Dian bisa nonton satu hari 9 episode aku sendiri ngerasa gak nyaman nih secara mental gak kuat ngerapelan terus karena matinya itu bukan mati yang enak ini matinya karena keserakahan bukan karena keren-kerenan mati itu ngerasa ini salahnya manusia yang dianggap keremnya itu deh tapi sex itu penting kan Mas Aska Mas Aska tapi Mas Aska abis nonton 9 episode itu gak trauma terus gak gunting rambut terus car rambut warna pink kan ya aduh kayaknya sih bakalan dirihanamisi juga sih nah Mas Dian gimana setuju dengan ini atau ada pilihan lain kalau saya tuh sebetulnya awalnya tertarik dengan subplot dari si detektif itu menurut saya cukup menegangkan melihat karakter detektif ini berani banget dia menyusup dengan segala intrik-intriknya yang dimana kita melihat banyak banget celah dimana dia itu hampir ketahuan yang dikidita sebagai penonton cukup deg-degan jadi ini salah satu yang pada akhirnya cukup menarik perhatian saya tapi sayangnya ending dari subplot si detektif ini berakhir mengecewakan menurut saya karena menemui jalan buntu yang pada akhirnya perjuangan dia rasa sia-sia aja gak ada value-nya pada akhirnya bagi keutuhan cerita ke depannya jadi kalau boleh tadinya mungkin saya pengen ke detektif untuk karakter favorit tapi barangnya mungkin saya belokan ke saya biok juga sama kayak Mas Aska karena kalau saya melihat mungkin dari performasi aktrisnya saya kok melihat dia bagus banget memerankan karakter ini sekedar melihat ekspresi mukanya aja tatapan matanya itu kerasa banget disperitnya ini orang itu kelihatan banget tanpa harus dia saat berdialog dan juga bagaimana dia punya beban besar sebagai tulang punggung keluarga saat ini dan juga dengan sifatnya yang udah acu-nggak acu udah deh gue hidup-hidup mati-mati udah lah kayaknya itu dapet banget untuk feel dan emosinya dan terutama yang bikin saya semakin suka sama karakter itu kembali ke episode 6 itu dimana dia tadinya agak kesel sama si partnernya itu si perempuan kecil itu dan pada akhirnya dia gak rela gitu dimenangin begitu aja dan dia menangis gitu mendapatkan kemenangan seperti itu jadi ini salah satu karakter yang bagi saya cukup menyita perhatian dan cukup lengkap gitu memberikan value berupa emosi yang cukup banyak kepada penonton oke oke ini kayaknya campur aduk nih nah ini kan pasti gini ada beberapa orang dari kita nih yang tadi seperti yang kita tahu nih suka terhadap karakter A, B, C, D, E nah kalau dari kalian ini sebenarnya itu yang harusnya menang siapa sih Mas Reza kalau boleh milih nih Mas Reza sebagai penulis naskah atau misalnya Mas Reza sebagai produser ngeliat oh gak boleh pokoknya dia harus menang nah preman atau siapa tetap Jihoon sih sebenarnya oh tetap Jihoon kenapa dia deserve sih karena kalau yang saya lihat ya karakternya dia kan seorang ayah gitu ya ayah yang berjuang selain dililit hutang dia juga harus bertemu dengan anaknya karena gak rela berjauhan dengan anaknya yang harus berangkat ke Amerika gitu jadi perjuangan ayah yang luar biasa sih saya ngeliat disitu dan dia patah buat menang nah kalau Mas Bram setuju gak Mas Reza setuju sih tapi buat saya kenapa Jihoon adalah karena dia orang baik karena Jihoon itu kan gak tau ya ini kan gambaran sosok pemeran utama dan sosok orang baik secara universal gitu loh tapi kan suka judi iya tapi kan ketika terjepit ketika dia nge-group dia gak mikirin dirinya sendiri dia akan kalau misalkan di beberapa permainan dia akan selalu menumbuhkan semangat kalau misalkan yang kita ingat di game apa gula yang bukan gula gulali itu dia akan mencoba untuk gimana ya tetap peduli dengan empat temannya Pak Tua Sawon dan juga Ali gitu loh sedangkan Sawon kan terlihat dia oh gue udah tau apa yang dimainkan jadi gue milih yang paling gampang deh gitu dan dia merasa oh untung ya payungnya itu tidak kena si Bapak Tua dan akhirnya pun menurut saya dengan sikap yang begitu itu cukup mengobati walaupun endingnya menurut saya tidak tidak memuaskan ya atau kentang gitu nah jadi kita masih terobati dengan dia menolong adiknya Saibok terus kemudian juga ngasih uang yang di dalam koper kepada ibunya si Sawon jadi menurut saya itu itu menggambarkan bagaimana orang baik sih sebetulnya yang pantas menang ketika misalkan orang pemain lain yang menang mungkin uang itu akan buat mereka aja beda dengan Jihoon yang perlu setahun galau perlu setahun kayak gelandangan dan segala macem gitu sih mas istilahnya sih Jihoon itu sebenarnya orang baik yang cuma punya kebiasaan buruk ya ini judi malah cocok sebenarnya karakter kayak gitu ada di serial Jepang gak sih orang baiknya di dalam-dalam serial atau film Jepang itu kan sebenarnya bukan mereka yang rajin bukan mereka yang pintar tapi mereka yang punya keberanian dan kebaikan jadi jadi malah menurut saya Jihoon itu lebih cocok bukan orang korsel tapi orang Jepang jangan-jangan terinspirasi dengan apa komik-komik Jepang ya penulis naskahnya oke oke menarik nih nah mas Aska gimana mas Aska tetap Jihoon atau siobok atau siapa menambahkan opini nya mereka ya kayak Jihoon itu kayak apa ya ya laki-laki pasart aja selain dia punya pemenang atau apa setiap game kan dia selalu laki selalu pertama udah mau jatuh dibantuin Ali yang kedua dia malah ngejilatin punya teknik sendiri penapas dapet tayung gitu kan dia selalu dapet lak-lak-lak terus gitu selalu disupport sama temennya tapi diantara semua peserta 456 ini kan sebenernya orang-orang yang udah putus asa useless di dunia nyangka tapi Jihoon ini orang yang sama-sama useless tapi paling nggak paling sedikit baik jeneral yang lain gitu jadi kayak si 001 ini punya visi ke dia kayaknya aku mau bantu karena dia mungkin master main ya secara teori kayaknya si 001 ini selalu deketin deh kayaknya pemasaran sama si karakter 456 ini kayaknya dia mau bantu dia untuk menang terus gitu makanya dia dibantu-bantu sampai akhirnya di ujung itu udah urusan personal lawan sanggung yaudah kayak laki basar itu ada yang bahas jadi kayak udah dia yang layak menang untungnya nggak kayak si Hunger Games kalau Hunger Games kan dia plot twist-nya pemenangnya dua walaupun kita cuma cari satu jadi kayak udah sempet ujung-ujungnya menang dua nih persahabatan menang nih yang terap game nah si si Gihun begitu mau menang dia mundur terus ya bener kan ini kayaknya berdua nih yang menang untungnya mati jadi kayak oke plotnya semakin jalan sesuai rencana emang dia dapat uangnya ya walaupun akhirnya dibilang sedikit mengecewakan cuman harusnya ya di-planting untuk sisanya kejual jadi untuk lebih tahu karena dibanding karakter-karakter yang menang siapa banyak yang karakter yang nggak rela untuk mati gitu loh polisinya kenapa dimatiin atau siapa bilang mati polisinya nah itu kita masih belum jauh masih banyak pertanyaan si frontman-nya kenapa masih dibiarkan hidup gitu karena si frontman-nya matilah polisinya jangan hiduplah ya hiduplah minimal gitu jadi itulah daripada mikirin siapa yang menang pasti main karakter yang menang tapi banyaknya nggak rela karena itu dimatiin aja sih ibunya juga mati ngerasanya enak nah Mas Dian setuju nggak dengan mereka bertiga setuju dengan tambahan jadi karena saya itu sewaktu sepanjang menonton series ini saya merasa bahwasannya pemenangnya bisa lebih dari satu orang karena kan memang tidak ada kesimpulan yang mengatakan dari awal kalau pemenangnya hanya satu orang jadi saya berpikir pemenangnya bisa lebih dari satu orang jadi kalau dapat pertanyaan mengenai menurut saya kalau saya nulis ceritanya siapa yang layak menang saya pengen the big three ini menang si Gi-hun saya Byok sama si Sang-woo menang bersama karena build-up karakter mereka itu udah bagus banget dengan keberagaman karakter mereka dengan ciri khas mereka masing-masing termasuk juga si Sang-woo itu yang penuh kelicikan juga di saat situasi terdesak dia bahkan nggak nggak mandang temen bodo amat temen gue punya kepentingan lo mati jadi saya rasa agak cukup menarik kalau pemenangnya ini dibikin tiga jadi pengen lihat masa depan mereka bertiga ini setelah dapat uang itu kayak apa jadi kalau saya nulis ceritanya diminta bikin pemenangnya mungkin saya bikin tiga-tiganya menang tapi ternyata kan cuma satu pemenang nah tadi sempat ngomong Sang-woo itu ya menurut Mas Dian nih si Sang-woo itu sebenarnya itu antagonis apa memang karena dia itu istilahnya sifat dasar manusia kan survival istilahnya ya kan survival to the feet dalam arti apakah bisa disebut antagonis gak karena dia tahu nih kalau gue gue istilahnya gue mau hidup ya harus ada yang mati yang tadi Mas Askai bilang dalam arti nah itu menurut Mas itu si Sang-woo itu kejam apa memang tanda kutip ya sifat dasar manusia bisa dimaklumin kalau kalau saya lebih melihat sih ke situasi kepentingan pribadi dia ya jadi emang ada di situasi terdesta karena basically kan dia sebetulnya orang baik gitu cuma karena ada situasi yang memaksa dia harus berbuat seperti itu ini kan sebetulnya udah di-tease duluan tuh yang waktu apa namanya permainan gulali dimana dia sebetulnya kayak udah tahu tuh permainan yang akan dimainkan adalah gulali itu yang dimana dia kayaknya masih berat hati tuh waktu ngomong ke Gihun gitu dia sempat panggil kan Gihun gitu gak jadi gitu itu kan kayak pengen ngasih tahu tapi aduh ntar merugikan gue gitu jadi sebetulnya kayak dia itu baik tapi wah kayaknya gue gak punya pilihan lain deh untuk ngerelain orang-orang yang gue kenal karena gue punya kepentingan yang juga mengancam nyawa gue gitu jadi saya bilang sih sebetulnya ini lebih ke sifat dasar manusia gitu dan ini si sanggu itu memperlihatkan banget gitu ketika seorang manusia di situasi seterdesak itu ya itulah yang dilakukan oke 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 menarik nih jadi istilahnya bukan pure evil ya dalam arti karena karena memang dihadapkan pilihan satu yang A atau yang B dan harus harus di apa harus dijalankan salah satu nah ini cukup menarik nih kan kalau kita tahu kan ada permainan itu ada 6 bebak red light green light bundu tari tambang gulali menyeberangi kaca ya sama squid game kalau kalian disuruh pilih satu permainan itu kalian milik main yang dimana mas Bram lampu merah lampu hijau kayaknya mas lampu merah lampu hijau yang paling gampang ya menurut saya ya yang paling kerja resikonya kayaknya daripada yang lain tapi kan itu kan sensornya kan sangat-sangat istilahnya sangat-sangat istilahnya benar-benar spesifik dalam arti pas kita lampu merah kita berhenti terus tiba-tiba sebelah kita gerak door mati gitu kita apa eh ayam-ayam-ayam kan kita tembak juga kita istilahnya kan gitu kan gak boleh kaget loh tapi polanya polanya paling gampang kebaca mungkin karena game pertama kali ya jadi menurut saya polanya sebetulnya akan lebih mudah ketika kita tahu di awal beda dengan yang kaca itu kan tidak ada polanya apa harus orang yang kerja di pabrik kaca 30 tahun yang harus tahu dari pantulan dari suaranya dan segala macem atau misalkan tarik tambang yang kita gak tahu itu gamenya apa suruh ngegroup atau klereng kita suruh berdua tapi gak tahu jadi menurut saya itu paling ini sih paling aman kayaknya kalau kita udah tahu satu kayaknya kedepannya gampang gak akan merubah pola di tengah atau menuju akhir gak akan berubah oke oke arete light green light udah diambil mas Reza harus beda harus beda saya pilih gulali deh gulali nah kayaknya lebih gampang lebih gampang resiko kematiannya jadi bisa matinya karena diri sendiri aja gitu kalau tarik tambang mati bisa mati semua gitu kalau klereng kita harus merelakan kita yang mati atau partner kita yang mati gitu kan kalau gulali yaudah hasil kenekasan sendiri aja kalau kita memang telaten ya bisa lolos kalau enggak yaudah gitu dan emang dari awal kan dikasih tahu ya bahwa syarat untuk kamu menang dari permain ini adalah ikutin peraturan yang ada gitu ya kan udah dikasih waktu dikasih waktu sekian menit untuk menyelesaikan yaudah lebih-lebih gampang aja komen ya peraturannya apa gimana cara menangin gitu jadi menurut saya sih si gulali lebih menarik ya tapi misalkan kalau gulalinya kayak meme yang sekarang beredar tuh pasti buka peta Indonesia logo Spider-Man mending ngampetak Indonesia dengan ribuan pulau gitu kematlah balik kecil-kecil itu menyerah langsung dimakan aja gulalinya biar ditembak benar sih sama kayak mas selesai ngomong ke apa yang kostum pink itu mas nih saya makan abis itu tembak deh udah deh jadi lu gak pusing deh gue juga gak nunggu lama gue aduh angsyong deh tuh kalau dapet kayak gitu nah mas Dian gimana mas Dian ini red light green light udah diambil gulali udah diambil jadi gundul tarik rambat akhir lagi menyeberangi kaca atau squid game kalau saya sih kayaknya sama kayak mas Reza lebih pilih mending gulali karena gak boleh sama gak boleh sama jadi tinggal klereng tarik tambang menyeberangi kaca squid game apa mau ngasih mas Aska dulu nih makin dikit dong pilihan saya nanti kalau saya kayaknya kalau saya kayaknya kalau dari itu kalau dari sisanya sih kayaknya lebih pilih yang squid game aja yang terakhir karena kan tinggal one on one ya posisinya dan juga itu itu permainan yang ibarat kata kalau saya orang Korea tuh udah biasa main dari kecil gitu jadi peluangnya cukup besar lah gitu untuk pemenangkan lagi pula kan tinggal babak terakhir gitu dan juga resiko resikonya bisa dibilang paling kecil dibandingkan dengan yang lain gitu jadi kalau saya diantara semua yang tersisa dari lampu merah lampu hijau sama gulali saya pilih squid game aja squid game ya oke oke nah mas Aska nih tinggal kita berdua nih jadi gundu tarik tambang atau menyeberangi kaca kayaknya bakalan pilih gundu deh apa gundu kenapa tapi dengan banyak syarat sama tuh tapi dengan syarat misalkan jadi kayak dokter yang punya clue next game apa mungkin gitu bisa merangkai strategi ya tapi kalau misalkan kedepannya maju tanpa persyaratan macam-macam kalau kayak minyuk enak ya dia cewek yang gak dapet pasangan terus kayaknya enak tidur-tiduran di kasur kan enak ya jadi kayak dia lolos tapi gak bodo pasangan gitu kan jadi bagi orang yang intro itu kayak bakalan lolos benuk-benuk ikutan itu gitu tapi kalau misalkan bakalan ikut tetap karena gamenya ya terpaku dengan satu aturan kan itu aturan yang dibuat oleh pasangannya sendiri jadi mau main game apapun yang penting 10 kerengmu kita ambil dan yang gak punya ya mati gitu kan jadi kayak faktor kreatif mungkin bakalan pakai strategi litiknya si sangu kayak dia harus buka balu dulu untuk menutupin gundunya terus main tipumus lihat sampai akhirnya dicuri semua atau mungkin main teknik-teknik kan ya main lempar-lemparan itu sih atau jauh-jauhan itu kelihatan lebih lebih simpel permainannya atau lebih gampang kita menipu lawan kita jadi bakalan pilih si gundu ini asal kan musuhnya gampang dibodohin kayak Ali ya kecihan banget jadi harus belajar dulu sama Deddy Kobusier atau David Coverfield buat itu buat sulap ya atau kemainan mental atau ketemu musuh yang kayak udah tua kayak OL6 0-1 itu yang ya rada-rada gak jelas dengerannya terus kita bisa nipu kan gajul-genap gajul eh salah genapin gitu kan enak jadi emang mainnya main litik gitu jadi satu-satunya permainan yang bisa kita kuasai cheat-nya sendiri ya cuman si genbus lainnya kan kita gak no excuse nih betah dikit di Dalgona juga bakal mati lainnya tuh gak ada syarat pasti mati gitu kalau si gundu ini masih bisa ngeles-ngeles dikit lah bisa menghindar dari segala aturan matinya itu betul-betul kalau yang gundu itu saya setuju awalnya mau gundu karena bisa milih kesepakatan iya awalnya saya akan ngomong awalnya tenang aja nah jadi tinggal tarik tambang dan menyeberangin kaca kalau menyeberangin kaca saya boleh dapat yang paling akhir saya akan menyeberangin kaca tentunya tapi karena karena di saat ini gak bisa cuman sendiri ya mendingan tarik tambang lah atau matinya mati bareng lah jadi tanggung jawabkan bareng-bareng kalau Mas Reza terbalik Mas Reza bilang kan kalau yang penting kan keahlian sendiri kalau ini ya daripada nyeberangin kaca kan daripada kayak Takashi Kestel tuh harus larinya kenceng-kenceng tiba-tiba kecebulas kan ya nyesek juga saya sih mendingan tarik tambang deh toh istilahnya mati juga mati sama-sama lah istilahnya tanggung jawab sama-sama lah nah ini nih sebelum kita lanjutin ada beberapa fun fact mengenai serial ini seperti misalkan yang perlu kita puji adalah penggunaan properti dan desain lokasi yang benar-benar ada nih dalam arti ini hal ini yang mengurangi CGI dan ternyata ini kalau kita lihat di behind the scene itu wah banget tuh lokasi itu dibikin yang lokasi gundu tuh mereka itu bikin tuh bikin bangunan-bangunan seperti inget-inget kayak film replay 1988 tuh bangunan rumah-rumah lama tuh ya terus ataupun yang tangga-tangga yang warna-warni tuh itu ternyata itu beneran ada tuh bahkan kita para pemainnya itu mereka sibuk foto-foto selfie tuh foto-foto itu wow itu bener-bener keren tuh terus selain itu juga 465 pesertanya ternyata itu bukan CGI mereka itu beneran dateng tuh real 465 orang dan itu wah itu bener-bener deh keren tuh ya nah berhubungan dengan hal ini menurut kalian kelebihan dan kekurangan dari serial ini apa nih Mas Bram? kelebihan jelas adalah pendalaman karakter ya artinya kita segi terbawahnya dengan dengan masing-masing karakter paling tidak anggaplah mungkin 5 orang lah Jihoon Saun siapa yang dari Korea Utara si Sebyok Sebyok terus Sebyok terus kemudian si Preman sama satu lagi Ali kali ya jadi menurut saya 5 orang ini pendalaman karakter dan eksplorasinya cukup dalam gitu loh kenapa mungkin setiap yang nonton akan punya jagoannya masing-masing dari paling enggak 5 orang ini gitu loh dan kalau secara kekurangan sih menurut saya ya itu banyak kayak enggak tahu bisa kentang atau memang rasanya banyak kayak plot hole aja buat saya misalkan bagaimana kemudian frontman dan frontman bisa ikut misalkan di awal apakah kartu yang diterima frontman frontman kan adalah kakaknya si detektif kan kan kemudian detektif masuk kamar kosannya ada kartu disitu nah itu apakah dia dulu diundang terus kemudian dia menang dan jadi frontman atau jangan-jangan dia memang adalah orangnya si Pak Tua 001 ini kita enggak ya itu yang yang belum terjawab terus apakah kemudian di negara lain juga ada speed game yang seperti ini mengingat VVIP kan dari banyak negara nih apakah jangan-jangan di tahun A misalkan di Korea di tahun B di Perancis dimana dan Mosley kan adalah bule-gule putih gitu loh jadi menurut saya itu sih yang mungkin kurang tapi enggak tahu kalau itu ternyata disimpan untuk spin-off kah atau sequel dan segala macemnya nanti gitu sih Mas atau mungkin juga para pekerjanya itu dikasih kartu karena mereka keterlibat hutang dan diberi duit untuk jadi pekerja kan bisa juga jadi diberi duit untuk jadi pengeksekusi pengapa bisa ya seperti itu sih bisa bisa jadi masih misteri sih nah kalau dari Mas Reza kelebihan kekurangan dari serial ini oke Mas Tiawan masuk sedikit dulu yang tadi kan ada fan teori tuh katanya di awal kenapa pilih amplop biru pilih amplop biru atau merah amplop biru katanya mereka jadi jadi peserta benar-benar tapi kalau mereka pilihnya amplop merah bisa jadi pekerjanya berdasarkan pakaian katanya segitu teorinya bisa juga justru itu yang tadi saya bilang itu kepada Mas Bram mungkin aja mereka juga dibayar seperti itu oke kalau saya masuk ke kelebihan dan kekurangan kelebihan menurut saya ini termasuk pengemasannya yang bagus kalau kita ngomongin premis game survival film-film bertema seperti ini tuh banyak dan kurang lebih sama pasti seperti Hunger Games lah atau Escape Room lah cuma ini pengemasannya aja yang lebih menarik pendalaman karakternya terus tempatnya lebih estetik dan segala macam pemilihan scoringnya juga menggunakan musik klasik gitu ya jadi kita bisa binge watching gitu benar-benar gak bisa berhenti nah kekurangannya adalah menurut saya kenapa gak dikeluarin seminggu sekali gitu satu episode jadinya kalau udah nonton sembilan udah abis gitu ya kan beberapa belakangan Apple TV dan juga Netflix tuh mulai mengeluarkan kayak dulu nih series yang seminggu sekali seminggu sekali even Bisni Plus juga keluarin kayak begitu kan gitu agak sayang aja setelah kita selesai ini aduh udah gak ada lagi tontonan gitu bayang gak kalau itu seminggu sekali episode 6 habis perasaan kita gimana gitu seminggu ini sialan juga nih orang sedihnya seminggu itu pasti bikin hype yang luar biasa sih kayaknya tuh bener jadi gong banget gitu di episode ke sembilan nanti minggu sembilan gitu agak sayang sih menurut saya disitu dan kita sebagai konten kreator bisa ada bahan tiap minggu lah ya tiap minggu satu episode gitu maki-maki ini kok jagoanku mati si Ali kesian kan tuh anaknya oke oke menarik nah Mas Dian setuju gak Mas Dian dengan Mas Brahma atau Mas Reza kelebihan kekurangannya setuju setuju untuk kelebihan kekurangannya saya setuju tapi kalau untuk dari saya saya suka yang pertama untuk kelebihan itu yang pasti pendekatan realistis yang mereka bawa ya untuk sebuah seris bercerita tentang survival gimana para peserta ini kenapa mereka ikut itu saya suka gitu set up yang dibangun itu karena situasi yang real gitu itu bisa terjadi di dunia nyata gitu kayak saya pernah bilang di awal tadi gitu dan juga permainan-permainan yang digunakan itu kan permainan anak-anak gitu jadi gak terlalu fantasi banget lah gitu jadi sangat-sangat realistis gitu jadi saya suka banget pendekatan yang mereka bawa di Squid Game ini gitu itu yang pertama yang kedua itu yang saya suka adalah kayak banyak meaning-mining nilai kehidupan yang kita bisa ambil gitu di seris ini gitu kayak salah satunya kan yang paling terasa itu nilai kemanusiaan ya kayak tadi udah Mas Singgung juga terus juga bahwasannya kebahagiaan itu bukan cuma berdasarkan materi gitu kita bisa lihat ketika Gi-Hoon ini punya uang sebegitu banyaknya tapi dia sampai tidak mau menyentuh uang itu sama sekali gitu selama satu tahun padahal itu uang itu luar biasa banget banyaknya tapi dia tidak bahagia bahkan merasakan di spread yang sama gitu karena sudah kehilangan keluarganya di depan mata melihat teman-temannya mati gitu jadi banyak meaning-meaning nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari seris ini kalau untuk kekurangannya mungkin apa ya yang yang jelas itu ini sih game puncaknya squid game itu saya gak ngerasa itu sesuatu yang memorable gitu kayak harusnya kan game puncak itu sesuatu yang wah gitu tapi ini terlalu cepat aja dihabisin untuk game puncaknya orang lupa gitu kalah gitu sama game-game lain yang dibicarain gitu agak sayang gitu untuk game puncaknya itu satu kekurangan dari saya yang kedua itu saya ngerasa para VIP ini gak guna apa sih gitu kegunaan mereka datang disitu gitu saya rasa gak ada mereka gak apa-apa gitu agak-agak gimana gitu para VIP ini jadi gitu kayak mereka itu siapa kita juga gak tahu dengan jelas gitu kayak ya ilah ya itu sih menurut saya kalau untuk kekurangan dari dua hal tersebut jadi itu kelebihan dari kurangan dari saya itu menarik-menarik apalagi Gihun udah punya uang segitu masih minjem sama 10 ribu won ke apa iya iya 10 ribu won direkturnya sampe bingung ini gak yang bener nih nah kalau mas Aska gimana mas Aska versi mas Aska kelebihan kelebihan tadi masalah art desain mereka gak serius apalagi untuk proses gimana mereka mendalami kedepresian atau ketakutan bahkan dari desain game untuk melangkahi kaca yang tebal atau tipis itu secara real mereka itu beneran melakukan tantangan di atas ketinggian 1,5 meter jadi muka mereka itu beneran real takut gitu jadi orang yang takut ketinggian itu bakal ngerasa emang takut bukan akting jadi dia beneran lontak juga dan itu yang ngerasa produksinya kerasa real dan niat gak cuman CGI doang gak cuman setnya pun korea banget ya kalau ngeliatnya itu pastel warna-warni gitu kan selalu mengangkat kultur Korea yang kental jadi itu udah sangat korea banget gitu dari dramanya dari setnya dari semuanya itu kita merembun atau dengerin aja udah tau ini genre Korea atau visualnya oh ini korea banget gitu kalau kecurangan mungkin apa ya berkaitan dengan warna merah jadi kayak orang-orang kostum warna merah si eksekutor ini kan kita bener-bener information kan backgroundnya yang seperti apa gitu promennya kita tau oh ternyata dia itu kakaknya si polisi minimal ada informasi tipis gitu dan kan si orang-orang merah ini hanya minimums yang kita gak tau asal-usulnya dari mana siapa tiba-tiba dia hanya gak boleh ngomong tapi dia rekrutmennya kayak mana ini kan masih beli information sama sekali itu kayak hilang aja dan yang kedua tentang merah saya buat ya Gihon merah itu aneh sih gak cocok banget kenapa kenapa gak tau kayak biasanya kita nonton senum drama Korea atau apa tuh selalu ngeliat hairstyle yang orang Korea tuh selalu unik gitu kan yang koma air yang di Indonesia gitu kan banyak yang ditiru tapi begitu si Gihon cek warna merah walaupun katanya secara teori dia mengingatkan kalau dia cek lambut warna merah tuh kayak pengorbanan teman-teman yang mati ini yaudah ini pembuktian ini warna darahnya mereka mungkin secara teori kan seperti itu tapi secara looknya hairstyle itu jelek itu kayak banggu dia musuh terakhir tuh apa sih nabutnya kerobat jadi gini sih mending kutul kayak kemarin itu yang berjenggot terus gimbel gitu kan mungkinnya lebih cocok gitu ini merahnya jelek banget gitu mungkin dia abis nonton itu kali travel in Japan jadi kan harajiku atau segala macam itu kan mereka kan berani banget dia 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 tuh tua juga jadi gak cocok banget tadi Minionnya itu Minionnya itu lamangnya yang segitiga lingkaran sama kotak itu mungkin dari playstation kali ya tombol playstation saya juga pikir aja dari dari Scoot Game Scoot Game itu kan segitiga lingkaran jadi kalau digabungin memang ada tiga unsur ya kayak gitu cumi-cumi itu kan cumi-cumi jadi emang dari industri karya disitu sih cuman paling gampang sih saya mikir oh ini tombol playstation ini langsung emang ngeliatnya kayak playstation ya urutannya gitu tinggal tombol X X-nya gak masih belum tahu siapa ini eh mas kalau boleh nanya dikit dong ke mas Aska yang apa soal Squid Game itu memang permainan yang segitu terkenalnya di Korea akhirnya dijadikan itu sebagai final game dan judul itu juga semacam kayak gopaksodor di Indonesia ya jadi kayak enam game ini ini kan game yang familiar atau sangat sering dimainkan mungkin kalau disini mungkin kita final gamenya mungkin teta umat atau mungkin sepak bola mini gitu tapi disana emang kayak gopaksodor kemainannya jadi kayak cuman cara teknik kan kita bener-bener gak tahu ya Squid Game ini gak relate sama orang kita soalnya itu sangat khas di mereka banget gitu ya apa Otengit Game atau apa itu bahasa koreanya kayak teknik kali emang gopaksodor aja kan siapa yang nyerang siapa yang jaga cuman kalau mau angkat satu kaki atau dia punya permainan ini saatnya instruksi rahasia ini udah saat kita kenal sekali ya jadi gue beri gak tahu untungnya di episode pertama kita dikasih tahu aja teknik game-nya seperti apa kan jadi itu pun nontonnya harus dua kali tiga kali jadi harus gimana sih cara mainnya gitu baru lanjut ke permainan jadi bener-bener gak ngerti kan karena ini pasti dari final game-nya gitu oh ini squid gitu nah jadi itu sudah ternyata itu kalau di Indonesia tuh yang jadi palang terus ada yang harus lari ke ujung sampai ke ujung itu itu namanya apa tuh lupa tuh saya tuh nah mas Graham kayaknya mau ngajarin anaknya nih squid game gak terima kasih saya gak ngerti juga soalnya oke nah ini berhubungan tadi mas Aska ngomong nih misalkan nih kalian diberikan kesempatan untuk remake ini menjadi sebuah film Indonesia nah disuruh pilih satu jenis permainan anak-anak Indonesia dan akan divariasikan menjadi seperti apa nih juga suruh pilih siapa pemain pemeran utamanya terserah mau satu satu aja laki-laki atau perempuan nah ini kalau tadi kan saya terakhir tuh saya sekarang milih duluan deh kalau saya itu milih bekel ya abis ini mas Aska tenang mas Aska kalau saya mungkin milih bekel bolanya saya akan buat mengandung kadang mengandung listrik kadang mengandung panas bagi bekelnya itu harus yang tajem-tajem yang tajem-tajem jadi kayak ala-ala so-so gitu lah nah terus pemainnya itu saya pilih mas Epikus Nandar kenapa? karena beliau itu bisa mungkin dari awal itu acting yang yang lemah yang istilahnya orang kayaknya underestimate tapi nanti perlahan-lahan itu dia akan menjadi istilahnya berubah karena harus survival berubah menjadi seorang yang bener-bener kejam seperti gangster seperti itu oke sekarang kita langsung ke mas Aska deh soalnya tadi kayaknya mas Atok dia mengeluh gue kok terakhir terus nih kehabisan karena waktu nonton si Speed Game ini kayak punya imajinasi gitu what if-nya udah mulai banyak gimana kalau misalkan di final game itu yang Indonesia banget pajat binang gitu yang kedublasan banget ya jadi kan pajat binang itu kan kerjanya emang harus timburi untuk dapat reward-nya di atas nih dari kemungkinan kan cuma satu orang cuma satu orang yang dapat tapi untuk dapat semangat satu orang itu butuh timur nah kayaknya teknikalnya mereka bakalan bunuh-bunuhan di bawah juga selain untuk bantu-bantuin bikin informasi atau fondasi gitu jadi kayaknya bakalan lebih sorang mungkin potong kakinya atau apa biar gak ada ngambil gitu atau mungkin secara kreatif ada yang nebas si pohonnya biar jatuh juga kan gitu kan sering ada teknik orang-orang kampung padang binang itu kita gak usah manjat deh kita jatuhin pinangnya sampai kita ambil semua gitu jadi kayaknya lebih seru untuk panjat binang di final gitu atau mungkin di awal ya untuk eliminasi banyak orang kayaknya seru tuh untuk panjat binang gitu terus panjat binangnya itu apa pinangnya itu setinggi berapa lantai gitu mas ya wow kayaknya terlalu serem juga ya oke oke tapi panjat itu pasti potensi mati-matian bunuh-bunuhan dia di bawah terus untuk pemainnya siapa nih satu aja entah itu pria atau perempuan harus Indonesia ya ya harus kalau gak terserah deh siapa deh gak perlu Indonesia juga gak apa-apa harus Indonesia ya mungkin siapa yang kreatif aduh susah nih mas Reserah aduh kewek atlet akat besi yang kemarin deh bisa powerful tuh berguna lah walaupun nanti game-nya ada otak ada otot minimal ada otot jadi kayak preman kan cukup lumayan diuntungkan gitu gak tau deh siapa lagi oke oke jadi mengambil atlet jadi kerbusher jadi kerbusher jadi kerbusher kenapa ada otak-ada otak udah itu aja oke oke ada otak-ada otak udah lumayan lah oke mantap kalau mas Bram permainan anak apa nih dan siapa akan dipilih kayaknya sih kalau saya benteng-bentengan mas benteng-bentengan berkelompok berkelompok nge-group nge-group terus kemudian saling ada yang jaga ada yang lari gitu kan tapi seru misalkan sambil buat senjata gitu jadi yang nyerang misalkan waduh pacok sama yang ini wah serem juga nih bahasanya yang gak gak ya intinya sih gitu lah pokoknya kalau Indonesia mainnya bisa jadi nanti misalkan penyerangnya mati gara-gara misalnya bertarung dengan si penahan dari tim lawan gitu itu kayaknya menurut saya lumayan lumayan ini lah lumayan tegang lah apalagi kalau misalkan ada dua temen yang kepisah di dua tim yang beda tapi saling berhadapan gitu kan bisa jadi konflik jadi harus bawa senjata dong ya inti-intinya ya iya biar makin seru oke oke gitu nah kalau untuk artis atau aktornya yang dipilih siapa nih saya malah kepikirannya ini si siapa abimana kalau saya oh kenapa dia jadi Donobisa jadi Gundara Bisa dulu main di Republik Twitter juga kan jadi kayak orang-orang inosen-inosen polos itu kan karakternya dia gitu jadi maksudnya kayaknya cocok itu untuk jadi jihunnya lah orang yang baik hati mikirin tim gak mikirin diri sendiri gitu lah oke 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 menarik nah kalau Mas Dian ada permainan anak apa nih dan dimodifikasi seperti apa kalau saya mungkin sebenarnya gak ada ide sih ketika dapet pertanyaan ini saya gak ekspek gitu ketika masuk ke podcast ini dapet pertanyaan gini gitu tapi mungkin karena saya amat sangat takjub dengan bagaimana permainan klare yang bisa yang sangat tersempel dan sederhana itu bisa bener-bener menguras emosi mungkin saya pengen satu permainan yang soal telunjuk linking ini kan butuh faktor luck ya jadi mungkin tinggal dari pengemasan ceritanya aja gimana bikin ini menjadi seru gitu mungkin itu aja cukup sweet aja jadi kan gak ada faktor kekuatan gak ada faktor taktik atau apa jadi faktor luck ini kayaknya jadi satu hal yang menarik gitu dan bahkan cukup rilihat gitu dengan orang Indonesia kan sering juga ngelakuin sweet gitu sampai kehidupan sehari-hari gitu kalau saya mungkin itu kalau permainan sweet Indonesia oke jadi kalau sweet sweet Indonesia yang kalah pertama kuping hilang sweet lagi malah kedua hidung hilang waktu itu dong terakhir ginjal lah yang hilang loh siap kan tiga kali kan tiga kali harus tiga kali menang masa harus nunggu tiga kali gak suruh dong misalnya satu kali ya betul pertama jempolnya hilang kedua ini waror-waror banget nih enak dong bener satu selingin hilang yang tinggal jempol sama ini udah bering tensile malah peter juga nih oke oke kalau aktor atau aktris siapa nih ini juga sebenarnya saya gak ada ide tadi mikir siapa ya mungkin Herjunot Ali kali Herjunot Ali karena saya saya merasa dia good actor banget gitu mungkin bisa dibilang underrated actor gitu untuk perfilman Indonesia karena dia bener-bener bisa ngebawa situasi yang emosional bisa untuk karakter yang happy jadi untuk eksplorasi karakternya cukup luas gitu misalnya dia dikasih background misalnya seseorang yang punya beban berat gitu tanggung jawabnya akan keluarga dan sebagainya jadi cocok aja gitu dengan gesturnya dia dengan perawakannya dia saya ngerasa dia adalah orang yang cocok untuk menjadi salah satu aktor misalnya Squid Game ini ada versi Indonesia nya itu sih dari saya mantap mantap nah mas Reza nih yang terakhir nih tapi biasanya idenya paling banyak nih udah kumpul lagi diem-diem tuh kayak catatnya banyak nih paling liar biasanya sebenarnya terinspirasi dari Squid Game mungkin permainan kelereng tapi kita kemasnya dengan sedikit beda kalau 17an kan ada sendok gigit kelereng itu ya ya gigit sendok ada kelereng disitunya nanti tapi kalau begitu kita harus jalan di atas tali jadi keseimbangan gitu ya mas benar-benar kenal benar-benar kenal sama mas Reza gitu jadi memang harus harus ngatur gimana keseimbangan dalam arti sesungguhnya gitu gak biring kanan-kiri dan juga si kelerengnya gak jatuh gitu sih please bawahnya kalau jengging lebih kepiran high ya aduh aduh gue ngebayangin jalan paket paket tali aja udah 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 pusing ini pake gigit kelereng bingung juga mendingan misalnya kalau itu ayo nih pertantangannya ini gue akan ngomong ke apa miniannya ah udah lah bang gak usah coba deh udah tembak gue aja deh padahal lu buang-buang waktu udah tembak gue aja deh oke oke ini liar-liar semua nih oke oke nah sebelum sebelum kita tutup podcast ini aktornya belum itu mas oh iya aktornya mas Riza oke saking-saking saya geleng-geleng kepala kalau aktor sama aktrisnya saya pilih Nunung sama Ivan Gunawan gitu biar ada lucu ini lucu ya biar-biar ada karakter-karakter lucunya gitu terus gimana sih orang yang bobot tubuh besar menghadapi tantangan-tantangan seperti ini gitu kan sepertinya kalau yang kemarin itu gak ada gitu ya badannya pada bagus-bagus semua gitu normal-normal semua nah gimana kalau yang bobot tubuhnya lebih gitu perjuangannya kan pasti mereka akan lebih ekstra gitu sih menarik-menarik paling-paling si preman itu yang paling besar kali ya bener tapi kan dia juga berotot gitu ya coba yang yang agak gemuk gitu kan sepertinya juga gak kelihatan disana justru kalau mas Riza bilang Mbak Nunung atau Ivan Gunawan saya berharap itu mereka itu menjadi apa actingnya serius kan gak pernah lihat kan acting mereka serius kan nah saya pengen tau itu mereka itu acting serius menjadi istri licik-licikan bener-bener istri kayak gitu tuh kayak gimana tuh itu menarik sih mas jadi supaya dijungkir balikan orang pikir wah ini bakalan lucu-lucu nih ternyata itu mereka itu sangarnya sebagaimana gitu oke oke sebelum kita tutup nih menurut kalian perlu season kedua gak atau enough season pertama udah kelar aja nah dari mas Dian sebetulnya kalau untuk satu season enough itu saya rasa hal yang bagus gitu karena ketika udah ada di puncak berhenti itu orang bakal kenang itu sebagai legend contoh lah kayak The Queen's Gambit gitu kan cukup satu season meraih banyak penghargaan apresiasi luar biasa dia top jadi sebagai legend gitu tapi kalau roman-romanya sih kayaknya pengen dibikin season 2 ya yang saya harapin sih kalau dari season 2 ini bisa explore insight-insight lain gitu ketimbang mengulangi permainan-permainan yang takutnya nanti bahkan penonton cenderung bosan dan merasa bisa jadi season 2 tidak lebih baik dari season 1 jadi kalau ada pertanyaan ini saya pilih season 1 aja satu season aja udah cukup oke walaupun polisi yang belum ketahuan ya hidup party ya ya udahlah cukup-cukup takutnya nanti terlalu berdrama-drama oke 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 menarik kalau Mas Bram cukup sampai sini saja karena cukup cukup ya sudah cukup untuk ini ya karena menurut saya nggak worth it aja untuk kemudian memperjelas berbagai plot hole yang ada atau misalkan memperjelas siapa detektif siapa frontman terus kemudian VIP diperjelas dan segala macam itu nggak akan sebanding dengan kepuasan yang kita dapatkan dari explore karakter yang sampai kemudian season 2 itu mengecewakan dan buat kita melupakan keapikan dari eksplorasi karakter di season 1 sih jadi kayaknya cukup ini aja oke oke mantap-mantap nah Mas Resas apakah setuju dengan Mas Tian dengan Mas Bram? oh tentu tidak dong apa perlu 10 season perlu perlu ada tambahan season menurut saya akan lebih menarik akan lebih menarik kisahnya ketika ada All Star Edition gitu jadi pemenang-pemenang dari tahun-tahun sebelumnya dikumpulin jadi satu terus dianggung setelah mereka udah tahu gimana model permainannya apa yang harus dilakukan gitu kan taktiknya akan lebih luar biasa sih menurut saya gitu dan permainannya pasti akan lebih beda jadi akan lebih lebih seru sih sepertinya gitu kalau dia bikin versi sih All Star Edition gitu apalagi kalau dengan berbagai macam negara ya jadi masing-masing negara mempunyai apa permainan anak-anak ciri khas jadi yang gak dari negara situ pasti akan kebingungan iya 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 ibaratnya kayak World Cup gitu ya dikumpulin pemenang masing-masing negara ya misalnya dikumpulin 8 orang dari 8 negara mempunyai 8 permainan yang dari masing-masing ciri khas dari 8 negara tersebut jadi bayangin tuh kalau kita misalnya mas Bram nih jadi peserta terus tiba-tiba suruh main squid game kayak bingung juga mas Bram ya jadi kayak gitu tuh menarik menarik nah kalau mas Aska gimana mas Aska tadi udah teriak-teriak tuh retweet ke mas Reza ya jadi kita butuh lagi butuh season 2 tapi dilemanya tuh sama kayak Hunger Games Hunger Games kan juga Katis Everdeen menang di seri pertama tapi dia terpaksa harus ikut yang kedua ikut main game lagi yaitu digabungin yaitu ada All Stars winernya dimainkan jadi satu kan Hunger Games pun formulanya seperti itu tapi tujuannya bukan cuma untuk main game tapi untuk menggulingkan kekuasaan squid game ini kan kita belum tahu nih game masih berjaya terus ya lah markasnya ini belum dihancurkan padahal udah diplanting ini kalau mau cover VIP ada bombnya ini kan belum digunakan nih kayaknya bakalan di D&D kalau di season 2 kita bakal memperandakan dan si Gi-Hoon pun yang harusnya ke Los Angeles ke tempat ini dia balik arah untuk lahan balik kan aku mau ikut lagi aku mau hancurin kayaknya niatannya gitu dan kan masih banyak foto di season pertama yang harus dijawab gitu jadi berharapnya ada kelanjutan kalau saya pribadi saya berharap pas ada kelanjutan ya mungkin oke sebagai mini seri atau hanya satu film aja dalam arti untuk bisa menerangkan apa yang masih belum diterangkan tapi ya jangan sampai 10 season sih itu sih basi juga sih kalau 10 season udah kayak The Flash nanti kehilangan kekuatan terus ya Mas Dian ya kayak gitu bahas kemarin oke 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 Li thank you banget nih untuk semuanya nih karena udah ngobrolin sebuah drakor atau drama serial Korea Selatan yang berjudul Squid Game yang memang lagi trend nih saat ini dan masih beberapa orang ini masih belum bisa move on oke sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Broskast Podcast Mas Bram Mas Reza WP Corner Mas Dian dan Aska Goldi Mas Aska untuk meluangkan waktunya untuk pencara kita sekali lagi saya terima kasih dan see you see you selamat menikmati selamat menikmati